Ya Habibi, Ya Habibi Ada satu cerita yang mungkin Ada seorang menantu yang mendatangi seorang Kiai yang terkenal dengan doanya Mujarob Ahli Hikmah Pak Kiai, saya mohon doa dan kalau bisa apa ada satu amalan biar mertua saya cepat mati Kiai-nya kaget, waduh ini menantai tanya-tanya Lalu ingin ingin mertuanya mutar Lu kenapa mbak kepingin mertuanya mati Hidup saya ini gak nikmat ya gara-gara ada dia Saya kalau mau ngapa-ngapain suami saya selalu mendahului ibunya Saya mau ngapa-ngapain ibunya, ibunya Saya percaya itu udah meninggalkan ibu saya, meninggalkan ayah saya Meninggalkan keluarga saya untuk suami saya Sedangkan suami saya pun tidak meninggalkan ibunya dan ayahnya gak untuk saya Mau saya kalau saya ninggalkan ibu dan ayah saya, dia juga dong Man dia selalu mengatakan ibu dulu gimana ibu udah makan belum ibu dulu, ibu dulu Ibu, 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 mati aja pak Kiai Kayanya menandai lah, yuk, ibu, 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 i Akhirnya Pak Kiai ini bilang sama menantunya Sama ibu-ibu Bu, ini saya kasih plastik Isinya racun Cuman supaya racun ini tidak diketahui Bahwa ibu meracun mertuanya Ibu harus memasukkannya ketika dia sedang makan Dan sehari harus tiga kali Dan syarat makan racun ini supaya ngefek Menjadi pembunuh yang betul-betul mati-mati Cuman jangka waktunya lama Dan tidak ada yang tahu kalau ibu yang merajun Harus makannya dalam keadaan senang Kalau makannya dalam keadaan susah atau sedih Racun ini tidak ngefek Saking hebatnya ini racun Ini bukan hanya Kiai Ini ternyata pembunuh bayaran Tidak salah milih Pak Kiai Saya ke rumahnya Pak Kiai untuk soal ini Ya sudah Pak Kiai Ini berarti berapa lama Pak Kiai? Minimal, minimal Supaya tidak ada yang menyangka Kalau ibu itu ialah orang yang membunuhnya Minimal setahun Ini ibu ini mikir Daripada ini hidup 15 tahun lagi Mending setahun saya jadi Babu-babu Yang penting 14 tahun saya ini sudah umur 57 juta 60 tahun Daripada hidupnya 15 tahun saya 1 tahun Saya betul-betul rendahkan diri saya tidak apa-apa Yang penting sisanya hidup saya tenang Siap Pak Kiai Saya terima Setiap pagi Siang Malam Saya racik ini bumbu Kedalam makanan beliau Beliau makannya senang Tidak boleh terlewatkan Setahun Akhirnya betul Semenjak pulang dari rumah Pak Kiai ini Menantunya menjadi artis Pemenang Grammy Award Pemain film yang meraih best artist of Oscar Pokoknya hebat Layangan putus lewat Gimana saya tidak tahu Membuka ini It's my dream Allahu Akbar Tram 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 Mari ibu Ibu udah makan belum Belum Ya Allah ibu mau makan apa Aku masakin Jangan pura-pura baik Ibu mau makan apa bu Benar kamu masakin ibu Betul ibu Ibu mau makan apa Sayur kangkung sama tongkol Oh iya ibu Aku masakin ya ibu ya Ibu udah sabar Jangan marah-marah Orang-orang marah nanti cepat mati Masakin sayur kangkung sama tongkol Ramuan racun itu Bu dimakan bu Ini makanan khusus untuk ibu Karena ibu Saya keneng kerupuk Ini sudah saya siapkan kerupuk Enggak enak ya Enggak enak Enggak enak Mertuanya mati ini sampai didulang Lama-kelamaan Mertuanya mulai lembut Kamu mau kemana Mau keluar dulu bu Nanti aku makannya gimana Sebelum makan siang Aku sudah kembali kok bu Dalam waktu nyamut Biar Aku pengen kamu Iya jangan lama-lama di luar ibu Kalau gak ada kamu kesempian Iya bu Jarak tiga bulan itu Sudah mulai rotok mesra Cuman ini pokoknya setahun Pengen merajuk Jarak enam bulan Setiap kali mau Setiap kali pulang ke rumah Ibunya masih nungguin di kursi Kamu dari mana Ibu belum makan malam Ya kan memang belum waktunya bu Ya kamu kalau keluar Jangan lama-lama ibu kangen Mulai enam bulan itu Sang ibu mertua ternyata Sayangnya sudah 50% Kepada menantunya Yang dulunya marah-marah Ini sudah gak pernah marah-marah Bahkan ketika menantunya sakit Ibunya yang nungguin Di samping menantunya Ibu-ibu istirahat aja Tidak kamu sakit Ibu saya harus masakin ibu Tidak kamu gak masakin Ibu saya mau masakin ibu Ini masih pengen mati Tidak sakit ya Tidak ibu Tidak sakit gimana Tidak apa-apa bu yang Akhirnya ketika suami istri lagi bertengkar Jarak sudah 10 bulan Maka pertengkaran Ibu mertuanya bilang Kamu yang sayang sama istri kamu Istri kamu sudah sayang sama ibu Masa kamu gak sayang sama dia Kalau misalkan kalian mau bertengkar Bertengkar di luar Cuman kalau aku disuruh milih Aku lebih menilih-milih menantuku Daripada anakku sendiri Anakmu keluar gak apa-apa Biar menantuku ini tinggal sama aku disini Sang suami atau anaknya ibu ini Membanding pintu keluar dari rumah Istrinya itu nangis Ternyata ketika nangis Ibunya membuka pintu Dipeluk sama ibunya Anak yang sabar Anakku itu memang salah Dia gak tau kalau kamu itu orang baik Saya akan-akan pelukan seorang ibu Yang betul-betul hangat Dia kayak gini ibu Yang sabar Kalau misalkan dia mau keluar Kewada ibu di samping Menantunya mikir Kok ibu sayang sama saya malah Keesokan harinya Pergi ke rumah bahagia ini Bahagia ini Itu racunnya ada Obat penawarnya Enggak ada Kalau kamu berhenti Mati Kalau setahun kamu lanjutkan Ya mati Cuman kamu gak ketahuan Kan kalau setahun itu Kamu gak lanjutkan Sekarang ketahuan kamu pasti Racunnya itu belum labur Di seluruh tubuh Racun paling top Oh iya ibu Masa obat racun Enggak ada penawarnya Enggak ada Berapapun harganya Saya bayar Yang penting Racun ini ada penawarnya Enggak ada Lanjutkan setahun Naburnya ini Sekarang udah nangis Nyuguhkannya Sambil nangis Ibu makan ibu Enak ibu makan Ibunya ini menantunya Sering nangis Ibunya Ikut ikutan nangis Sampai akhirnya Setika hampir Menjelang seminggu Sebelum setahun Ini ngerumah Pak Giyai Nangis nangis Pak Giyai Saya mohon Penawar racunnya Pak Giyai Saya sayang Sama mertua saya Ternyata mertua saya Sayang banget Sama saya Pak Giyai Pak Giyai Mohon Pak Giyai Pak Giyai Mohon Pak Giyai Giyai Bila Kenapa Kamu setahun yang lalu Kemari Biar ibu Mati kok Mertuamu mati Kenapa sekarang Kamu seperti ini Saya sayang Sama ibu saya Ternyata Dia dulu Tidak sayang Sama saya Karena memang Saya yang salah Saya tidak Betul-betul Menyayangi Beliau Ternyata Ketika setelah Saya pura-pura Sayang Masa Tiga kali Sehari Membiar Beliau Tidak pernah Mangkel Ternyata Beliau Sayang Kepada saya Dengan rasa Sayang Yang bahkan Tidak saya Dapatkan Dari ibu Selandung Saya sendiri Kamu tidak Mau ibu Kamu Apapun Harganya Berapapun Harganya Kalau perlu Semua tabungan Saya Beli Untuk Membeli Penawar Jangan Yakin Kamu Yakin Pak Giyai Tidak akan Menyesal Ini tinggal Seminggu Kalau Seminggu Kamu Lanjutkan Mati Dalam Keadaan Terindah Husnul Khotimah Tidak Pak Giyai Tidak Seminggu Tidak Sekulang Yang penting Kalau bisa Ibu Saya Tidak Meninggal Dulu Yakin Yakin Sumpah Sumpah Demi apa Akhirnya Pak Giyai Pak Giyai Bila Ya Sudah Itu Sebetulnya Bukan Bukuk Racun Itu Cuman Tepung Terigu Pak Giyai Serius Pak Giyai Itu Bukan Racun Itu Cuman Tepung Terigu Saya Suruh Kamu Menaburkan Biar Kamu Menjalin Hubungan Yang Erat Dengan Mertua Kamu Kamu Jangan Buat Mangkel Dia Kamu Layani Dia Sehari Tiga Kali Pasti Akan Terjalin Hubungan Yang Indah Antara Kamu Kalau Kamu Setiap Hari Malah Mengelak Darinya Ini Dan Itu Pasti Tidak Akan Akur Maka Betul Kan Apa Yang Saya Fikir Tidak Mungkin Saya Kiyai Masa Nyeracun Nur Rangu Ya Juga Dan Akhirnya Ibu Dan Menantu Ini Pun Hidup Dengan Tenang Dan Bahagia Karena Memang Gilandar Si Rasa Kasih Saya Tidak 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 Tidak